Puluhan rumah di kampung Munjul, desa Bojongsari, kecomatan Gunung Tanjung, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat rusak akibat pergerakan tanah. Musibah pergerakan tanah tersebut terjadi sejak beberapa hari lalu dan seperti diberitakan Tribun Jabar. Selain merusak lebih dari 80 unit rumah, pergerakan tanah tersebut juga membuat sekitar 9 hektare tanah sawah retak-retak. PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Tasikmalaya, Nurai Didin, mengungkapkan puluhan rumah yang mengalami kerusakan karena berada di atas tanah yang mereka. Detilnya, secara kondisi geografis sebenarnya tanah tidak terlalu miring, namun kerap terjadi retakan tanah karena tanahnya merosot. Dan menurut hasil inventarisasi BPBD, tercatat ada 80 unit rumah serta satu mesjid rusak. Mulai dari kategori rusak ringan, sedang, hingga berat. Sebagian besar dalam kondisi rusak sedang, namun karena banyak tembok rumah yang retak, pilihannya tetap harus dibongkar. BPBD Kabupaten Tasikmalaya pun mengimbau warga setempat untuk bertindak waspada, terutama jika turun hujan lebat berkepanjangan karena dikhawatirkan terjadi longsor, sehingga masyarakat kalau merasa terancam lebih baik memilih untuk mengungsi. Sementara itu, tiga kampung di desa Sukapada, Kecamatan Pagerageng, Kabupaten Tasikmalaya, ditinggalkan warga karena tanahnya retak-retak. Ketiga kampung tersebut yakni Garadaha, Bojot, dan Citerap. Musibat tanah retak terjadi sejak lama dan hingga kini masih terjadi. Kepala desa Sukapada, Ahmad Hidayat, mengungkapkan akibat musibat tanah retak berkepanjangan. Warga di tiga kampung tersebut sebagian sudah mengungsi. Kejadian terakhir pada pertengahan Januari 2021 yang menyebabkan lima rumah ikut retak-retak. Seluruh penghuninya pun kemudian mengungsi. Seorang warga bernama Ella, warga kampung Garadaha yang ikut mengungsi menuturkan. Ia bersama keluarganya terpaksa meninggalkan rumah karena khawatir rumahnya ambruk. Ia pun berharap pemerintah turun tangan melakukan penanggulangan.